Tekan dahi, angkat dagu, hetin, chin lift Pendelian dini Airway, pemeriksaan jalan pernafasan Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah singkatannya A, B, C Airway, Breathing Support, dan Circulation Kita bahas dulu yang A, lalu Airway Membuka jalan nafas Ada dua langkah untuk membuka jalan nafas Kalau tidak ada cedera leher, menggunakan teknik tekan dahi, angkat dagu Kalau terdapat cedera leher, dilakukan dengan teknik jautras manuver Atau perasat rahang bawah Perlu diingat, disini yang bisa mematikan, berbahaya, kalau tidak kita sermati Dalam melakukan Airway, atau membuka jalan nafas Sebelumnya harus dipastikan melakukan pengecekan cedera leher Nah, perhatikan caranya Apabila kepala di sebelah kiri, maka tangan kiri kita yang masuk ke bawah Leher si, penderita Tangan yang kanan, ya, untuk membandingkan dengan leher kita sebagai penolong Dengan asumsi, penolong adalah dalam kondisi lehernya normal Tidak ada cedera Kita periksa, ada tanjolan tulang yang membahayakan atau tidak Ada pergeselan tulang atau tidak, itu yang perlu kita antisipasi Kalau leher normal seperti leher penolong yang dirapa ini, ya Maka, gunakanlah teknik tekan dahi angkat dagu Ya, saya kasih contoh Perhatikan, tangan yang satu kita letakkan di atas dahi seperti ini Ya, kita tekan Kemudian tangan yang satunya lagi dengan dua jari ini, ya Kita letakkan di bawah dagu, kemudian diangkat Set seperti ini, ya Disini terdapat angkatan leher Ya, ini tidak mengapa karena tidak ada cedera leher Dalam posisi tidak sadar, ya kita perhatikan Manusia itu cenderung akan mendongak seperti ini Dan mulutnya akan terbuka Disitulah fungsi untuk membuka jalan nafas Ini yang tidak diketahui oleh orang awam Dengan seperti ini, ini akan membuka jalan nafas Sehingga harapannya pasien dapat bernafas secara normal